Hah? Apa ini? Hah? Apa itu kamu ingin pernah ngeprang aku? Gak! Apa itu kamu ingin ngeprang aku? Ngeprang apa? Aku ini, mas, mengharap lagi loh, Nyoyo Apa sih, ma? Aku ini mengharap lagi, nyoyo Aku ingin nangis Aku ingin mau ngeprang aku Apa ini? Engga, enggak bucu. Nangis, enggak nangis Bisa! Oh, mau ngeprang lagi, ma? Bisa! Ya Allah! assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman berjumpa kembali di bintang mu'alaf channel mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman kisah mu'alaf cindo asal Surabaya masih menjadi buah bibir setelah video wawancaranya rame ditonton banyak orang di akun YouTube Daddy Corpuser Mama Eli ketika itu membagikan kisah mu'alaf dirinya bersama dengan anaknya Koh Andi yang masih memeluk agama Kristen tetapi meskipun begitu hubungan kekeluargaan di antara mereka tetap damai dalam banyaknya kisah mu'alaf yang ia ceritakan ada sebuah kisah mengharukan ketika Mama Eli ingin melaksanakan ibadah umroh namun terkendala soal biaya saya dari tahun 2019 itu udah mau umroh tapi terhalang kofit sama terhalang umur karena disitu umur sekian gak boleh umroh karena takut begini takut begitu begitu kata Mama Eli memulai ceritanya saat itu Mama Eli juga mengakui bahwa uang yang dimilikinya sudah habis namun mendengar Ustadz yang juga kawannya ini berangkat umroh keinginan Mama Eli untuk umroh kembali hadir Mama Eli mengungkapkan keinginan umrohnya kepada Ustadz tersebut dan sangat besar keinginannya dan sang Ustadz pun mengatakan jika memang ingin benar pergi akan ada jamaah yang berangkat di bulan Januari Oke saya ikut ya saya didaftarkan ya begitu ungkap Mama Eli ketika Ustadznya menawarkan untuk mendaftarkan dirinya umroh namun ketika ditanyakan masalah biaya ternyata ini menjadi kendala berikutnya Mama Eli mengaku saat itu hanya memiliki uang 2 juta rupiah sedangkan biaya umroh sekitar 30 juta lalu Ustadznya mengatakan boleh untuk membayar setengahnya sekitar 15 juta tetapi Mama Eli tetap tidak sanggup lalu Mama Eli pun berusaha untuk meminjam uang dari anak keduanya mengatakan bahwa ia akan mengganti ke anaknya setiap bulannya hal yang tidak disangka pun terjadi ketika anak pertama mendengar percakapan Mama Eli dengan adiknya ia buru-buru menelpon koh Andi dan menceritakan perihal keinginan umroh mamanya dan lalu koh Andi pun segera menelpon mamanya dan mengatakan mah Mama mau umroh Mama punya duit tanya koh Andi ketika koh Andi tahu bahwa mamanya tidak punya uang tetapi tetap mau umroh beliau marah wes aku gak seneng kalau cara Mama kayak gini ngomong sama aku aku bayarin ngapain sih utang-utang begitu kata koh Andi Mama Eli sedikit tidak berjaya mendengarnya Mama gak enak ngerepotin kamu jawab Mama Eli sebagaimana para ibu yang memiliki rasa tidak enak jika merepotkan anaknya udah Mama kirim aja sekarang nomor rekeningnya begitu kata koh Andi memberikan bantuan tanpa basa-basi Alhamdulillah akhirnya Mama Eli jadi berangkat umroh ketika itu dan itu merupakan umroh yang pertama Mama Eli yang kemudian menjadi viral dan Alhamdulillah kabar terbaru dari Mama Eli mu'alaf cindo asal Surabaya kali ini mendapatkan sebuah kejutan lagi dari anaknya koh Andi sugar yaitu yang ingin memberangkatkan Mama Eli umroh kembali untuk yang kedua kalinya mah nah Mereka bukan joku bikin nastar nastar eh enggak enggak nastar ya senenganku begini kok kedua siapa pasti enak ini cobaan Mak enak coba iyo iyo lu nini nastar ya kalau aku tidak ingin apa ini itu enggak 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 15 September Mama Eli umroh ha apa ini ? yang bisa kamu menemukan aku kamu mau menemukan aku aku ini memengarap dengan nylaki apa sih? aku ini mengarap dengan nylakinya aku aja nangis aku mau menemukan aku apa ini? tidak, tidak boleh masih jelas apa lagi ? apa lagi ? apa lagi ? saya bisa berdoa di apalagi aku enggak tahu Hai makasih Allah aku ya aku ya Allah aku kekalin aku kekalin ya Allah kok aku ingin temenan lah temenan mah temenan in lo ya Allah sampai kebetar akunya temenan mah ma malah kemarin bilang di video umrah pertama itu ngobloki iya ada orang ngapi mau bikin mama merasa supaya umrah gak ngobloki lagi kita kan kok gede apa merinding namanya lintas persada apa ini aku gak tau, tapi aku harus cek abe apakah ini aku harus cek abe di PPIU di umrah pintar di umrah cerdas aku gak ngerti pokoknya yang penting aku iya mah di lungkasan ya Allah ya Allah ini kan aku gak tau ini kan ada tusan yang tak ibasuit setaraf menggunakan iya 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 mau 13 September gak bisa banyak ngelaku guys aku budal maneng kok gak cerita nih tapi yang penting anak-anak ini dicap gak cuma cerita ya gini guys bebas kalian mau umrah dimanapun kapan itu namanya kan ibadah tapi di sini mama elli ya Allah aku mengangkat derajatnya mama elli sampai kalau ini loh rake yang pertama di berangkatnya sama anakku ini ya kedua berkat kita itu melimpah hujan sih geres ya iya amin alhamdulillah kamu bisa budal bareng aku aku gak enak nih aku kan sholat terus rake aku kepingin ya Allah aku budal namennya biaya atau kondi aku urusannya ya Allah pokoknya yang penting aku ini budal ya nah tak perbaiki sholatku tak perbaiki anuku loh kok dibahatnya ini memang gak mimpi gak apa lho rake aku rake temenan sedihkan dan ini dibujuknya ini sampai Andi ini lho ini lho baca ini ya ya apa ma kamu tau gak Lira Prasada ini ini saya Gita penyanyi jangit itu ini saya omroh ini aku liat di Youtube iya aku tak cerita di seng komplit rake tapi aku pengen pun melok iya aku budal bareng aku iya super iya aku tak judoknya seng itu gak so untuk seng jokowi jokowi iya aku tak shoting tak pikir gimana ngeprank aku terus gak usah ngeprank mama ini aku gak ngeprank mama aku takut iya aku yang paling tak sayang ya tapi tapi telu-telu ya tak sayang aku kan papa iya 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 oke guys sampai sana guys ya temen-temen kita bisa melihat sangat histeris mama ellie ketika mendapatkan pemberitahuan akan diperangkatkan umroh untuk yang kedua kalinya oleh sang anak yaitu ko Andi sugar dikiranya mama ellie di prank oleh sang anak tetapi ini adalah serius jadi ini memang akan diperangkatkan umroh tanggal 18 September beberapa bulan yang akan datang mama ellie akan umroh kembali alhamdulillahi robbilalamin betapa bahagianya mama ellie karena doanya dikabulkan oleh Allah subhanahuwata'ala tentunya akan banyak cerita ketika mama ellie umroh dan sepulang umroh dan kita nantikan cerita-cerita yang sangat mengesankan yang dialami oleh mama ellie selama umroh dan tentunya kita doakan juga untuk mama ellie nanti mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahuwata'ala umur panjang dan selama perjalanan pulang pergi diberikan keselamatan dan kenyamanan terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih